Kasus Verdi Sambo kini memasuki babak baru. Setelah dipecat, satu persatu perwira polisi mengikuti jejak si paling irjen. Menyusul Verdi Sambo yang dipecat dari polri, sejumlah nama perwira harus mengakhiri karirnya di kepolisian. Lalu begini tanggapan dari akun TikTok at Rian Fahardi. Meskipun agak sedih sebenarnya, ketika kita berbicara tentang institusi yang harusnya memberikan contoh teladan, justru memberikan contoh yang kurang elok untuk dipandang. Yah, kita semua kesal dengan mereka yang harusnya memberi teladan, tapi malah mengecewakan. Sejumlah ulama pun turut berkomentar mengenai kasus ini. Pertama, ada pendapat dari Ustadz Abdul Somad. Penceramah yang akrab di Sapa Uwas ini menjelaskan istilah nyawa dibalas nyawa dalam pandangan Islam. Beliau juga menyinggung mereka yang menganggap hukuman mati tidak manusiawi. Padahal menurut Uwas, perasaan korban juga perlu diperhatikan. Namun, jika silang pendapat tetap terjadi, maka semua bisa dikembalikan ke hukum Allah. Nah, hukuman Kishos. Anggapan tersebut senada dengan postingan Ustadz Dery Sulaiman di akun Instagramnya. 10 Agustus lalu, ia mengunggah potret Ferdi Sambo yang disebut sebagai dalang. Dan mata tertutup pistol seperti ini. Katanya, pangkat dan jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah ruah, istri yang cantik, tak menjamin kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Dari irjen ini, kita bisa banyak belajar. Ia juga menegaskan hukuman yang pantas untuk seorang pembunuh adalah nyawa dibalas nyawa. Melalui ceramahnya, Habib Rizik Syihab juga pernah memberi sindiran keras untuk Ferdi Sambo. Tapi kala itu, ia disampaikan secara tersirat. HRS menegaskan kalau Allah selalu punya cara indah untuk mengungkap kebenaran. Ia juga menyebut kedahsyatan pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah melakukan pembalasan, kita akan lihat berapa banyak keajaiban. Pendapat Habib Bahar bin Smith pun gak kalah mengejutkan. Ia menyebut penangkapan Ferdi Sambo sebagai makar Allah. Ia mengaitkannya dengan kebohongan konferensi pers yang terungkap setelah pengakuan Baradae. Kasus ini dianggap sebagai karma untuk sang mantan jeneral. Lantas, seperti apakah NGM Ferdi Sambo dan kasus Brigadier J? Kita lihat saja nanti. Semoga happy ending seperti harapan kita semua. Amin.